Ya, pemirsa sebanyak 6 unit alat tambang emas ilegal di Dusun Pematang Lalang, Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari, dibakar oleh masa. Aksi masa bersama pemerintah desa didampingi Babinsa dan Babim Kamitipnas ini sebagai bentuk kekesalan warga terhadap aktivitas peti yang merusak areal perkebunan dan pemakaman umum warga setempat. Aktivitas peti di aliran sungai Batanghari sudah sangat meresahkan warga. Menurut Sekretaris Desa Pasar Terusan, ASAD, sebelum dilakukan pengerusakan ini, pemerintah desa dan warga sekitar sudah berulang kali mengingatkan agar para pekerja tidak lagi melakukan aktivitas penambangan. Namun mereka membawa alat atau mesin-mesin penambangan dengan jumlah yang lebih banyak. Amarah masa tidak dapat dibendung dan warga melakukan pengerusakan hingga pembakaran. Aktivitas penambangan ini sudah merembet ke areal perkebunan, bahkan sudah masuk ke areal pemakaman umum warga, hingga emosi warga tak terbendung dan melakukan pengerusakan alat peti tersebut. Berita terbaru dari masyarakat bahwa hari ini ada lagi pekerjaan atau peti yang terjadi di wilayah Ketung, Kematang Lalang. Padahal kemarin kita sudah ke sini menyampaikan kepada pekerja bahwa tidak ada lagi kegiatan peti di wilayah kita. Kalau ada, kami tidak bisa menjamin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ternyata mereka hari ini datang lagi pekerja ini dengan membawa lebih banyak mesin-mesin untuk melakukan peti itu. Akhirnya kita ketahui kondisinya sekarang, kita tidak dapat membentung masah seperti ini kejadiannya. Kalau menurut laporan dari warga tadi, satu, dua, kita enam peti ada yang di dalam, di belakang, di depan kita ini juga ada. Yang lainnya berhasil melarikan diri. Kalau dampaknya kita bisa lihat di sini, perkebunan habis, di sebelah ini ada pekuburan, itu juga sudah mencapai tanah pekuburan. Jadi kita di sini benar-benar sangat resah dan meresahkan dan itu juga merusak lingkungan yang benar-benar berbahaya ke depannya. Sebenarnya aktivitas ini sudah bertahun-tahun, tapi selalu kita mediasi dan untuk sementara waktu mereka mau menuntah hati perjanjian kita. Tapi kemudian hari berbulan-bulan atau setahun berpanyak, dilanjut lagi, dilanjut lagi, dilanjut lagi. Dan hari ini juga sudah kesekian kalinya, kita pakai seperingatan dan ternyata mereka tidak mengindahkan. Ya akhirnya terjadilah seperti itu. Aktivitas peti ini sudah berlangsung lama. Bahkan para pemilik peti pun sudah beberapa kali dilakukan mediasi untuk tidak melakukan aktivitas ilegal tersebut. Sayangnya mereka tidak mengindahkan dan malah memperbanyak aktivitas peti di aliran sungai. Warga berharap maraknya aktivitas ilegal di Kabupaten Batanghari, adanya aksian keseriusan penegak hukum untuk melakukan pembasmian aktivitas ilegal di Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!